Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Selamat datang kepada seluruh peserta webinar pada hari ini. Juga selamat datang kepada para penbicara kita, Prof. Deltitri, para presentator, Dr. Siti Faisa, dan Dr. Mohd. Fahalanafi. Sebentar lagi kita akan memulai webinar kita dengan judul Menangataksanaan Gangguan Benar Pada Anak. Topik ini tentunya sangat menarik ya, Karena masalah ini berhubungan dengan berbagai disiplin ilmu, Bukan hanya THT saja. Namun bisa juga berhubungan dengan disiplin ilmu anak, Atau mungkin rehabilitasi medis. Sehingga diharapkan acara ini nanti dapat banyak manfaatnya Bagi peserta semua. Namun sebelumnya mungkin saya bacakan terlebih dahulu Tata tertib webinar hari ini. Yang pertama, ID peserta dalam webinar ini diharapkan Menggunakan nama asli, bukan nama perangkat atau institusi. Maka para peserta yang masih menggunakan nama perangkat atau institusi Bisa menggantinya sekarang, Agar juga nanti lebih mudah dalam sesi diskusi. Yang kedua, peserta diharapkan berpakaian dan perilaku sopan Saat webinar berlangsung. Kemudian peserta sangat diharapkan Untuk dapat mematikan suara Atau mem-mute audio aplikasi Zoom Selama proses webinar berlangsung. Kemudian semua peserta yang mengikut webinar Dapat mengajukan pertanyaan secara langsung Dengan melalui kolom chat Lalu dilanjutkan dengan menulis nama Asal instansi dan pertanyaan secara ringkas Nanti beberapa pertanyaan akan kita coba bahas Di waktu sesi diskusi Kemudian sertifikat akan dibagikan Bagi peserta yang mengikuti acara Dari awal sampai akhir Dan peserta yang tidak mengisi Telefon pendaftaran sebelum acara dimulai Dan atau tidak mengisi daftar hadir Saat acara selesai Mohon maaf Tidak bisa akan memberikan sertifikat Baiklah Selanjutnya saya akan membacakan juga Daftar susunan acara pada hari ini Yang pertama Kita akan mulai dengan opening speech Dari Profesor Dr. Dr. David Timunir SKTHT Kaya Pusutan Kemudian akan dilanjutkan dengan Pembacaan Siti dan presentasi materi Dari pembicara pertama kita Yaitu Dr. Dr. Siti Faisa Abiratno SPTHT Kaya Konsultan Magister of Science Audio Festibular Medicine Dilanjutkan dengan sesi diskusi Kemudian akan dilanjutkan lagi Dengan pemateri kedua kita Yaitu Dr. Mohd Pahala Hanafi SPTHT Kaya Konsultan Yang akan dilanjutkan dengan sesi diskusi Yang akan dilaksanakan Sampai hampir pukul Setengah empat nanti Terserta diharapkan Menikuti acara dari awal Sampai akhir Karena nanti ada waktu tertentu Kita akan mengadakan games nih Jadi akan ada hadiah Buat yang bisa menjawab games kita Yang hadiahnya tentunya Takat menarik ya Baiklah Acara selanjutnya adalah Opening speech dari Ketua Komisi Kehormatan Etik Kedokteran Perhimpunan Dr. THT Atau Perhati Cabang Sumatera Utara Dan juga beliau menjabat sebagai Ketua Komda PGPKT Cabang Sumut Kepada Profesor Dr. Dr. Del Fitri Munir SPTHT Kaya Konsultan Kami persilahkan Baik Terima kasih Ketua Indri Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sediahtera untuk kita semua Yang kami hormati Guru besar yang hadir pada hari ini Dan juga Kedua pembicara Dr. Dr. Siti Faisah Dan Dr. M. Pahala Hanafi Dan tentu tak ketinggalan Kepada Dr. Indri Yang bertindak sebagai moderator pada hari ini Dan juga sejawat yang hadir Pada acara webinar ini Kami atas nama Perhati Cabang Sumut Dan PGPKT Sumatera Utara Tentu Mengucapkan terima kasih Kepada sponsor tunggal kita Yaitu PT. Kasum Dan memang kita sebagai profesional Spesialis THT Dan sebagai dokter Pada umumnya Tentu sangat perlu Meningkatkan Kapasitas ilmu kita Dalam berangka Untuk meningkatkan Kualitas pelayanan kita Kepada masyarakat Sebab itu Saya atas nama Perhati Cabang Sumut Dan PGPKT Sumatera Utara Setelah resmi Membuka webinar Profesional Penata waksanaan Gangguan Pendengaran Pada anak Demikian Anda akan kami sampaikan Wabilahi Taufiq Wadidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Terima kasih Prof. Fitri Berikutnya Mungkin kita akan Langsung mulai Saja Materi Dari presentator pertama Oleh dokter Dr. Siti Faisa Magister Of Science Audiologi Festibular Medisim Beliau Memulai Program Spesialisasi Lulus Dari Fakultas Kedokteran UI Pada tahun 1983 Kemudian Beliau Melanjutkan Lagi Dalam Bidang Master Of Science Audiologi Festibular Medisim Di University College of London United Kingdom Dan lulus Tahun Pada 1990 Dan kemudian Beliau Melanjutkan Lagi program Doktornya Pada Tahun 2013 2013 Hingga 2020 Kemudian Dari tahun 1990 Beliau Sudah Menjabat Riset Dan Pengembangan Departemen THT Fakultas Kedokteran UI RSJM Dan juga Departemen THT RSPAD Gator Subroto Jakarta Sampai Tahun 2002 Dan Pada Tahun 2002 Beliau Pensiun Dan tetap Mengajar Pada bidang Audiologi Dan Festibular Sampai Sekarang Beberapa Training Sudah Banyak Sekali Beliau Ikuti Salah Satunya Pada Tahun 2016 Beliau Ikuti Festibular Rehabilitation Course Pada USA Oleh Doktor Richard Gans Kemudian Tahun 2017 Beliau Juga Mengikuti Elektrofisiologi Testing Update Di Haraget UK Kemudian Pada Tahun 2019 Juga Beliau Mengikuti Workshop Update On Festival Testing Di Mahidol University Bangkok Kemudian Beliau Juga Salah Satu Pengagas Dari Workshop Atau Training CPDP Yang Kita Ketahui Masih Berlanjut Terus Sampai Sekarang Dari Tahun 2006 Atau Continuum Professional Development Program Yaitu Program Peningkatan Kemahiran Bidang Audiologi Jadi Dokter Siti Faisa Tentu Tidak Perlu Dilakukan Lagi Dalam Bagian Audiologi Vestibular Sehingga Semoga hari ini Kita dapat mengambil Manfaat Untuk Dokter Dokter Siti Faisa Adhirat Siti TKL Magister Sains Audiologi Vestibular Medicine Dipersilahkan Dok Terima kasih Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Siang Salam Sejaht Buat Semuanya Mungkin kita langsung mulai saja dengan saya berusaha untuk mengemukakan mengenai peran fungsi pendengaran dalam perkembangan berbicara pada anak, bagaimana deteksinya dan bagaimana penanganannya. Space is silver, silent is gold. Pepatah ini tentunya tidak menyenangkan bagi ibu-ibu yang putera-puteringnya belum bisa bicara. Mengapa anak saya belum bisa bicara? Ini selalu yang dikemukakan oleh para ibu tanpa menyadari sebetulnya bagaimana masalah fungsi pendengarannya. Jadi pendapat para orang tua selalu belum waktunya untuk berbicara. Kalau tidak ada beberapa yang mengumpulkan, barangkali karena lidahnya pendek ya, jadi anak saya belum bisa bicara. Ini yang membuat diagnosis jadi terlambat, penanganan juga jadi terlambat. Kalau kita berbicara mengenai jalur pendengaran, yang utama adalah suara yang masuk, stimulus yang masuk, apakah dalam bentuk kata-kata, kalimat. Itu akan diperima oleh pusat pendengaran di kortex auditorius di otak. Di situ fungsi reseptif perbangan akan mendengar kata-kata tersebut dan berusaha memahami apa yang didengar. Dan ini merupakan hardgis kita untuk kemudian bekal ekspresif bicara. Ini yang kadang-kadang kurang disadari oleh para orang tua bahwa pendengaran itu yang utama untuk perkembangan bicara. Peran fungsi pendengaran dalam hal ini, pengalaman sensori kita tahu, sensor kita ada lima, tapi terutama dari pendengaran yang merupakan dasar proses perkembangan bicara dan bahasa untuk komunikasi verbal. Tapi tentunya tergantung juga fungsi secara otak secara umum, kemudian status mental dan kesehatan, faktor lingkungan. Salah satu contoh faktor kesehatan anak yang dari kecil, ada masalah kesehatan yang sering dirawat di rumah sakit, karena penyakitnya itu juga membuat kelam berbicaranya. Kalau kita bicarakan mengenai alur, input berupa-berupa sinal suara ataupun kata-kata, lewat jalur pendengaran akan diterima di otak reseptif, itu difahami. Nah, kemudian di Wernik, kemudian kalau memang diperlukan untuk bicara, akan memerintahkan broker untuk mengeluarkan kata-kata atau dalam bentuk bicara. Nah, seseorang kalau bicara, seperti saya sekarang bicara, akan ada auditory feedback, jadi saya mendengar apa yang sebetulnya saya ucapkan, dan masuk lagi ke telinga saya lewat jalur pendengaran. Hal ini yang membuat kalau ada masalah gangguan dengar, masalahnya tidak hanya input yang terganggu, tapi auditory feedback-nya juga terganggu. Karena dia tidak bisa mendengar yang dia ucapkan, sehingga tidak bisa betul-betul mengucapkan dengan benar seperti yang seharusnya. Jadi peran organ pendengaran dalam hal ini adalah, selain untuk input sinal suara atau kata-kata, yang paling penting juga auditory feedback. Dari sekian banyak teori perkembangan bicara pada anak, yang paling mudah difahami adalah birth song teori. Kalau kita tahu ada jenis burung yang kicauannya bagus, kalau telur burung yang sebetulnya kurang begitu bagus kicauannya, kemudian dierami oleh burung yang bagus kicauannya, sampai menetas dan dia dibesarkan di lingkungan burung yang bunyinya bagus, dia juga akan berkembang seperti burung yang bunyinya bagus. Karena hari-hari itu yang dia dengar. Jadi ini manfaat dari input dan auditory feedback. Karena itu anak dengan gangguan dengar akan mengalami masalah vokalisasi, masalah artikulasi, ucapannya jadi tidak begitu pas, seperti halnya kalau pendengarannya normal, dan masalah prosodi. Prosodi itu intonasinya, ritmenya, ini juga tidak bisa sebagus kalau tidak ada masalah pendengaran. Saya ingin sharing sedikit mengenai proses perkembangan berbicara. Karena kalau kita bekerja di bidang audiologi anak, itu mulai dari audiologi anak, dan kebetulan juga mesti tahu bagaimana perkembangan bicara. Saya ingin sharing sedikit bahwa untuk proses perkembangan berbicara, itu dimulai dari vokalisasi, kemudian perseptif verbal, perseptif-perseptif ekspresif, dan perkembangan bahasa. Jadi kalau kita lihat baby dari umur 0 sampai perkembangan selanjutnya, dimulai dengan vokalisasi, suara-suara yang keluar itu mungkin dalam bentuk, yang ada masalah tonanya, semakin besar usianya, vokalisasinya lebih bagus, dan kalau diajak bicara, kalau bahasa jawanya dililing, dia juga responsif. Aduh, ini pinter, pinteranya siapa. Dengan kita intonasi naik turun, kalau pendengarannya bagus, dia juga akan menirukan, karena pertanyaan kita juga dengan intonasi itu pinter. Sehingga dalam hal ini, itu juga sudah tahu sebetulnya pendengaran si anak bagaimana. Karena kalau anak yang ada masalah pendengaran, dia akan keluar, tetap suara kalau pinterasannya bagus, tapi tonanya tidak terkontrol. Jadi periaknya itu juga keras, karena dia tidak ada feedback. Jadi semakin besar usia, semakin bagus speech-nya, kekerasan kita sudah semakin terkontrol. Sementara kalau berbicara mengenai perkembangan fungsi perseptif verbal, usia sekitar 6-8 bulan sudah mampu membedakan bicara berdasarkan prosodi. Prosodi itu irama, tempo, penekanan kata, intonasi dalam bicara. Kemudian usia lebih lanjut, dia sudah mulai mengenal kontras-kontras fonetik. Jadi fonetik itu bunyi bahasa atau fon yang dalam objek kajian yang dikenal sebagai fonim. Perkembangan lebih lanjut, usia sekitar 7 bulan sudah mulai keluar konsonan. biasanya yang paling sering keluar lebih dulu itu BBG dan ditambah huruf hidup. Jadi sudah mulai papapapapapapapapapa dada-dada-dada. Jadi sudah mulai bubbling. Umur 10 bulan sudah menirukan suara battu atau suara yang lucu-lucu. Sedangkan umur sekitar 1 tahun sudah mulai mengutipkan kata-kata, sekalipun masih kadang-kadang belum jelas, yang kita kenal sebagai jargon words. Perkembangan bahasa itu kita mulai dengan kata-kata yang sudah mulai ada arti. Kemudian usia lebih lanjut sudah mulai kombinasi dua berkata, selanjutnya sudah dalam bentuk kalimat, kita tahu kalimat itu ada subyek, kerja objek, umur dua tahun itu sudah lebih dari 100 kata, bisa sampai 200 kata, tapi sudah bisa, adik mau ini, jadi sudah dalam bentuk kalimat. Sementara sudah usia lebih lanjut sudah mulai pakai kata penghubung dan. Gangguan di fungsi pendengaran pada anak, apa sih dampaknya? Kalau kita berbicara secara seluruhannya, aspek perkembangan anak selama ini terutama adalah pemahaman berbicara, kemampuan berbicara, ekspresif, berbahasa, dan itu kadang-kadang menimbulkan masalah emosional, kalau ada masalah bicara dan berbahasa. Dampak tergantung pada konsep tentunya, apakah terjadi gangguan pendengarannya di pralingual atau poslingual, jenisnya juga berpengaruh, konduktif, sensorineural, atau sentral, derajat gangguannya berapa, dan konfigurasi audiogram. Selain itu juga langsungnya menetap atau sementara. Dan tentunya waktu penanganan. Kalau kita berbicara mengenai konsep, apabila terjadi puslingual, jadi anak sudah bisa berbicara, kemudian mengalami masalah gangguan pendengaran, itu biasanya vocabulary words-nya tidak berubah, struktur kalimat juga tidak, kecuali kalau ini langsung lama tidak dapat penanganan, kadang-kadang beberapa kata jadi hilang lupa. Sementara kalau masalah gangguan yang bisa muncul adalah prosodi yang tadi. Jadi kalau misalnya terjadinya puslingual, karena dia sendiri tidak bisa menangkap suaranya sendiri, seperti kita lihat di gambar ini. Kalau saya bicara, ada sinyal balik, diterima lagi di otak. Nah ini yang kadang-kadang sinyal baliknya ini, yang tidak bagus kalau kita mengalami masalah pendengaran. Kalau kita berbicara mengenai konsep yang pralingual, keterlambatan tentu dalam perkembangan bicara, tapi ini juga tergantung jerajatnya. Jumlah perbendaraan kata-katanya juga berkurang, kemudian masalah monologi, mekanisme bersuara yang memberikan arti, yang berbeda dalam bahasa. Di dalam hal ini seperti harus dan arus, hanya beda tambahan hal, tapi itu sudah beda. Jadi ini yang dimaksud dengan monologi. Karena tidak ketangkap hanya, jadi ini harus apa? Harus tidak bisa membedakannya. Kemudian tentunya kemampuan dalam menyusun kalimat. Kalau berdasarkan derajat penggunaan, kita lihat pada grafik ini, audiogram speech sound, kalau kita mengikuti sekarang berdasarkan bagaimana pembagian derajat penggunaan, yang penting kita lihat kalau berhubungan dengan bicara adalah letak vokal. Jadi bunyi vokal, bunyi konsonan itu di frekuensi berapa, di intensitas berapa. Ini yang akan berpengaruh dampaknya pada perkembangan berbicara. Anak-anak memerlukan fungsi pendengaran yang lebih bagus untuk masalah perkembangan berbicara. Beda dengan dewasa, kemudian mengalami masalah pendengaran, derajat kehilangan pendengarannya untuk anak-anak, betul-betul crucial. Sedangkan untuk dewasa mungkin masih bisa, oh mungkin kira-kira maksudnya ini. Jadi pakai kira-kira untuk bisa menangkap pembicaraan orang lain. Untuk derajat ringan sedang, yang setara dengan 30 sampai 50 disibel, ini jelas pada anak-anak, dapat juga mempengaruhi proses perkembangan komunikasi verbal dan bahasa, karena suara-suara tidak bisa tertangkap dengan jelas. Sementara untuk yang derajat sedang beratnya, kurang dari 85 disibel yang kita kenal, heart of hearing, ini sudah mulai kesulitan memahami kata-kata. Jadi speech intelligibility-nya sangat kurang. Sementara untuk yang derajat berat, lebih dari 85 disibel, ini masalahnya cukup banyak, dari vokalisasi, artikulasi, resonansi suara. Jadi kita suara kan ada istilahnya nasal voice, itu yang kadang-kadang dia sulit mengontrol. Itu juga pola titi nada yang kita kenal sebagai pitch, biasanya dia lebih tinggi dari pitch-nya daripada anak, dengan pendengaran normal. Jadi seperti nadanya dia, cara bicaranya jadi lebih tinggi. Selain itu juga akan kehilangan gambaran prosodi, intonasi, sehingga suaranya menjadi monoton pada anak yang dengarkan pendengarannya cukup berat. Nah kalau berbicara mengenai konfigurasi, dampaknya terhadap perkembangan bicara, kita bisa lihat pada speech audiogram di sini, bahwa kalau misalnya ada penurunan nada tinggi, jadi ini kalau kita ngomongin konfigurasi, bisa flat, bisa penurunan nada tinggi, bisa penurunan nada rendah. Nah kalau kita anak mengalami penurunan nada tinggi, maka yang bunyi yang seperti di sebelah kiri, yang bunyi J, M, D, B, kemudian vokal, masih bisa ketangkap dengan baik. Tapi untuk konsonan nada tinggi, seperti ini K, F, S, D, kesulitan. Berikut juga S, C, D, A, dan D. Kesulitan menangkap kata-kata ini karena lokasinya di sini. Sementara ambangnya dia lebih berat daripada suara konsonan yang seharusnya bisa ditangkap. Dari pengalaman, tulis syaraf nada tinggi pada anak, ini sering tidak terdianus dari awal. Karena apa? Karena frekuensi yang lain masih bagus. Jadi anak dipanggil juga kadang-kadang masih ngerespon. Memang kalau kita lihat nada tinggi, ini biasanya wanita di mana page-nya tinggi, tapi ini kan tinggi banget jadi frekuensi yang hampir di 4.000. Jadi anak berkembang bicara normal. Orang tua selalu bilang, nah dipanggil juga ngerespon. Takkan tetapi ini anak mengalami masalah artikulasi. Pengucapan bunyi konsonan nada tinggi jadi kurang begitu bagus. Ini yang kadang-kadang tidak disadari oleh orang tua. Dan lagi pula ini anak kalau di tempat yang rame agak sulit. Saya beberapa dapat masalah seperti ini yang orang tua keluarnya, kok ucapannya masih belum bagus ya, ini umur sudah 7 tahun. Dengan grafik seperti ini. Jadi jarang terjadi, kemudian kesulitan menangkap konsonan di frekuensi tinggi. Sementara di frekuensi yang rendah masih bagus. Sehingga sering tidak terdeteksi, karena menurut orang tua masih bisa respon kok. Nah gejala yang perlu diamati untuk fungsi pendengaran bayi dan anak. Kita perlu mengetahui riwayatnya bagaimana perkembangan vokalisasi. Seberapa dia ritmonya bagus, apa namanya, tunnya juga bagus. Nah pada bayi, terutama di bawah 6 bulan, tanyaan kita selalu, kalau tidur nyenang nggak, Bu? Terganggu nggak oleh suara sekitar? Jadi anak yang tidurnya nyenang, tidak terganggu suara sekitar, belum tentu anak yang manis. Itu yang sering ibu-ibu ngobrol, wah kalau anakku sih tidurnya nyenang ada, papaknya ribut, nggak terganggu. Itu yang justru harus kita cermati. Ada masalah apa? Karena anak pasti ada terganggu dalam bentuk mungkin kaget, bangun sebentar. Nah kalau anak yang manis, ah aku tidur lagi, ah itu baru anak manis. Tapi paling tidak ada respon. Nah kalau berbicara mengenai riwayat respon terhadap suara, ini penting yang perlu kita pastikan ke orang tua, jangan ada input sensorik yang lain ikutan. Termasuk memberikan bunyi-bunyian, apa namanya, mainan. Harus betul-betul di luar lapang, pandang anak. supaya kita tahu bahwa responnya itu murni dari masalah pendengarannya. Kemudian juga perlu kita tanyakan, jadi ini semuanya riwayat. Kita dapat dari di rumah, karena bagaimanapun di rumah, anak kan lebih familiar, sehingga dia akan memberikan respon lebih baik. Kemudian lebih responsif pada suara bunyi tertentu. Ini maksudnya ini bunyi yang nada rendah atau bunyi nada tinggi. Kalau dia bunyi nada rendah, misalnya drum atau bunyi yang nada rendah, dia ngerespon, berarti bagus nada rendah. Tapi kalau bunyi squish toys yang toet-toet, dia nggak ngerespon, berarti ini kemungkinan ada masalah, nada tinggi. Nah selain itu, perlu juga ditanyakan untuk anak autis, anak autis itu respons pada suara yang dia suka. Yang dia nggak suka, nggak ngerespon, sekalipun intensitasnya tinggi. Jadi ini yang penting kita tanyakan pada orang tua. Kalau anak sudah mampu berbicara, apakah cenderung melihat kita, melihat lawan bicara? Karena di situ terbantu dengan lip reading. Kemudian kalau anak sudah di atas 9 bulan, dia sudah mengerti nama benda, tentunya kalau jajarin mana mata, dia akan menunggu sepatu baru, dia kakinya digoyang-goyang. Berarti dia paham apa yang kita tanyakan. Kenapa belum ngomong? Karena pemahaman itu dimulai dulu daripada ekspresif. Anak mau 2 tahun, misalnya sudah mengerti perintah sederhana, ambil apa, tutup pintu. Jadi ini yang perlu kita tanyakan. Kemudian baru, kemudian ekspresif. Jadi kalau kita menghadapi pasien anak, jangan tanya sudah bisa ngomong apa, Bu? Sudah paham apa? Itu dulu. Karena bisa saja ngomong terlambat, tapi pemahamannya bagus. Jadi baru kita tanya kemampuan ekspresif, caranya jumlah perpendaraan katanya sudah berapa, cara pengucapannya bagaimana. Apakah ada isi turun motor itu biasanya masalah di area mulut. Yang kalau minum tumpah itu juga biasanya ngomongnya jadi agak seler. Kemudian kemampuan merangkai kalimat joining words. Sudah bisa, aku mau, aku minta, nggak mau. Itu sudah mulai joining words. Sementara kalau kita sudah berbicara mengenai bahasa, lebih lengkap dari sintaksnya, kata bahasanya, morfologinya, semantik itu artinya, dan rahmatik penggunanya yang perlu kita tanyakan. Kalau kita berbicara mengenai gangguan komunikasi anak secara umum, nomor satu memang fungsi pendengar. Kemudian fungsi mental, dan fungsi secara sentral secara umum. Ini yang faktor utama, individu sehat. Saya kumpulkan, anak yang sering sakit, sering dirawat. Faktor lingkungan, seberapa lingkungan itu juga memberikan stimulasi, dan tentunya ucapan yang bagus, gantung organ bicara, diafragmanya, fungsi respirasinya, dan jalur ke saraf sentral. Yang penting juga kita tanyakan adalah dilingualitas. Karena sering di zaman sekarang, ibu-ibu, aduh, maunya kalau sekolah yang bahasa Inggris, aduh, ini deh, apa namanya, bagus deh, karena anakku bisa bahasa Inggris. Tapi sebetulnya kurang bagus kalau untuk anak yang, yang bicara bahasa Indonesia saja masih belum bisa ya, sehingga anak kadang-kadang bingung, lo tadi katanya minum, sekarang ngomongnya drink misalnya. Jadi beberapa anak itu bingung dengan ada dua macam istilah. Nah, selain masalah penengaran, bisa karena disfungsi otak, karena kongenital pun dapatkan, gangguan perilaku pada anak ADHD, pada anak ASD atau spectrum disorder, di privasi lingkungan dan dibekorkan bicara, bisa saja penyebab tidak diketahui. Sehingga kita harus membedakan, apakah pelambat berbicara, gangguan berbicara, ya pertanyaan dengan aplaksia, atau gangguan bahasa. Bahasa itu dibalik-balik, misalnya, mau aku susu, yang seharusnya aku. Aku mau susu. Jadi itu gangguan bahasa. Ya memang itu bukan bidang kita, tapi paling tidak kita tahu, jadi kita bisa mengarahkan orang tua konsul kemana. Itu yang penting. Sehingga kita intinya membantu orang tua. Kalau melakukan evaluasi anak dalam percara, kemudian kita dapatkan hasilnya semua normal, dengan KOA-nya normal, timpano normal, EBR, ESS-nya semuanya normal. Perlu kita amati, anak, bagaimana sikapnya, perilakunya, kontak mata, karena saya itu selalu, salam dong sama Eyang Uti, seberapa dia kontak mata dengan saya. Interaksinya bagaimana, dan kita tanya juga ke orang tua di rumah, sosialisasinya bagaimana? Main dengan teman usia, dengan faktanya, dia mau main bareng juga, atau dia lebih senang di pojok sendiri, bawa mainannya. Sosialisasi, itu juga penting kita tanyakan. Ini sedikit saya sharing, untuk yang datang ke kita dengan masalah bicara, dengan hasil yang ternyata, hasil ambang dengarnya normal. Anak dengan CAPD, Central Auditoring Processing Disorder, sebetulnya tidak hanya anak, biar dewasa juga bisa mengalami CAPD. Kalau kita ajak ngomong, sering mengucapkan, jadi seperti anak yang tiba konsentrasi, kelihatannya. Jadi responnya tidak konsisten, kadang-kadang respon bagus, kadang-kadang kurang bagus, tapi seringnya kurang paham, pada apa yang kita bicarakan, sehingga sering minta pertanyaan jualan. Jadi kurang fokus, kalau kita ajak ngomong, kesannya seperti kurang fokus, pada yang tidak faham sebetulnya. Jadi gampang sekali terdistract oleh hal yang lain, sehingga kesulitan mengikuti instruksi verbal. Biasanya akan berdampak juga, masalah membaca, mengeja, dan akademik yang lain, karena intinya pembelajaran via jalur mendengar berkurang. Kalipun sebetulnya, ambang dengarnya bagus, sehingga semua stimulus, kata-kata suara nyampe, cuman otak tidak mengolah seperti yang seharusnya. Itu pada CABD. Sementara yang lain adalah autism, ADHD, autism, spectrum disorder, ini juga sering kita dapatkan dengan pendengar ambang dengan normal. Kadang-kadang kita dapatkan juga penurunan di nada rendah, atau nada tinggi. Nah, yang tipikal pada anak autism itu hiperakosis. Jadi, ini perlu kita tanyakan. Biasanya orang tuanya tidak cerita. Jadi, kalau dengar suara keras, dia nggak bisa. Toleransinya kecil, sehingga kalau ada suara keras, dia tutup. Hujan yang beras di luar, dia maunya pakai headphone. Dia nggak suka. Itu suara-suara yang... biar jadi merasa terganggu dengan suara-suara yang seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan coba sering mengenai evaluasi fungsi pendengaran pada bayi dan anak. Tapi mungkin saya serahkan ke Mas Heno untuk kuis. Terima kasih. Nanti kita lanjut. Iya, dokter. Makasih, dokter. Ini mungkin bertanya-tanya, loh, kok lagi sesi presentasi, kenapa bisa ada slot quiz? Jadi, sebenarnya ini untuk supaya para audiens atau peserta yang hari ini hadir masih tetap konsen dan juga masih setia mengikuti biar nggak ditinggal-tinggal. Karena biasanya kalau Zoom itu kadang-kadang ke mana, audionya di mana. Oke, jadi saya akan memberikan games, games ini games yang cukup mudah diikuti bagi siapapun peserta yang saat ini hadir. Untuk Anda yang baru bergabung juga selamat datang, boleh ikut quiz ini. Mungkin pertanyaan yang pertama saya akan berikan, ini juga untuk apresiasi untuk dokter-dokter yang dari tadi, dari jam 12, sudah mulai bergabung. Pertanyaannya sangat mudah. Jadi, untuk menjawabnya hanya tinggal kirim di kolom chat dan siapa yang cepat dan betul itu yang menang. Hadiahnya untuk saat ini yaitu voucher GoPay atau OVO senilai 50 ribu rupiah yang akan langsung dikirimkan nanti oleh Tim Panitia. Dikit ya dok ya? Nanti saya minta nambah deh. Untuk saat ini 50 ribu dulu. 50 ribu rupiah untuk siapapun yang beruntung menulis di kolom chat pertanyaan pertama. Pertanyaannya simpel. Pertanyaannya ini adalah siapakah yang membuka dan memberikan opening speech di acara webinar perhati sumut siang hari ini? Nama dan gelar beliau. Syukur-syukur kalau titelnya hafal juga boleh. Oke. Untuk yang memberikan opening speech tadi pagi atau tadi siang pada saat pembukaan acara siapakah namanya? Tulis di kolom chat ya. Jika ada yang mengetahui. Wah, oke. Baik. Untuk Prof nggak boleh ikutan ya Prof? Nanti. Oh Prof, benar. Jawabannya. Oke. Ini udah ketahuan ini. Oh, yang memberikan pembukaan tadi Ibu Windaro ini ya. Ada Dr. Indri. Oke. Dr. Indri moderatornya. Halo Dr. Nilo. Dr. Dama. Halo. Apa kabar dokter? Oke. Coba kita lihat yang paling betul siapa. Nomor. Nah ini ya. Dr. Pak Boni. Siapa Paris? Boleh. Oke. Yang paling betul sih yang ini nih Pak Boni. Eh tanul. Atasnya ada lagi SPTHTKL konsultan Profesor Del Fitri. Betul kurang dokter dan dokternya. Berarti ini yang benar. Pak Boni. Betul. Dr. Boni mungkin ya. Dr. Boni Muriski. Selamat dokter. Atau Bapak ini Anda pemenangnya. Betul sekali yang memberikan opening speech tadi adalah Profesor Dr. Dr. Del Fitri Munir. Spesialis TATKL konsultan. Betul ya. Pertanyaan kedua nanti saya simpen dulu. Karena kita akan muncul di waktu-waktu tertentu dan nominalnya insya Allah bisa naik sebentar lagi. Jadi Dr. Siti Faisa, monggo dok silahkan kembali lagi untuk presentasinya. Lanjut ya. Oke. Siti Faisa, lanjut mengenai bagaimana evaluasi fungsi pendengaran pada bayi dan anak. Seperti biasa tes di pendengaran itu ada subjektif-objektif. Seperti di mata juga ada subjektif-objektif. Subjektif pada anak, tua, VRE. Kemudian play, odometri tergantung usianya. Dan yang penting tes fungsi perseptif verbal. Ini yang harus. Ambang dengar normal belum tentu anak paham. Kita sekarang ini sedang bicara mengenai bicara. Sehingga paham. Fungsi perseptifnya jalan. Tes objektif, OE, elektroakustik imitans, TBR, SSR, atau CERA. Sehingga kalau dilakukan semua kita bisa tahu jalur pendengarannya sampai ke pusat interpretasi. Yang ini baru kita dapat dengan tes fungsi perseptif. Subjektif pada anak, karena saya akan lebih banyak masalah yang dari awal, dari bayi. Karena kita bicara deteksi dini. Sehingga ini yang perlu diketahui. Tes subjektif pada anak mulai dari bayi itu dibagi menjadi non-conditioning-conditioning untuk anak yang lebih besar. Non-conditioning moro, starter reflex, dan noisemakers yang banyak kita kenal di Eropa. Tes viewing. Hanya dengan bunyi-bunian saja. Sementara untuk yang conditioning ini memang perlu peralatan khusus. Akannya pakai audio meter. Kemudian ruangannya juga khusus. Kalau lebih besar pakai conditioning play, audio meter. Jadi kalau kita berbicara mengenai screening fungsi pendengaran pada anak usia 0 sampai 6 bulan. Kita bisa dengan noisemakers dan OAE. Jadi ini screening yang banyak kita lakukan sampai saat ini untuk mengetahui masalah pendengaran pada neonatus. Yang kita banyak pakai OAE. Tapi juga kita perlu melakukan test distraksi dengan test viewing ini. Bisa dengan perkusi ini bisa didapat di toko-toko mainan. Seperti genderang. Bisa juga pakai mulut kita. Bunyi 4.000 hertz. Kemudian untuk bunyi nada rendah. Kemudian squeeze toy seperti bebek ini yang dipencet bunyi. Atau cangkir sendok. Jadi bukan diaduk seperti kita kalau minum teh. Tetapi dipukul-pukul di dasarnya. Jadi bunyinya. Bisa juga remasan plastik selofan. Itu plastik pembungkus kueh. Kalau diremas-remas diberikan di belakang telinga anak itu suara yang 6.000 hertz. Jadi sebetulnya kita enggak usah kecil hati. Waduh lah saya enggak punya alat. Kita tinggal ke toko mainan. Tinggal cari mainan apa yang sebetulnya kita maui. Sesuai dengan frekuensi yang kira-kira kita akan dapatkan. Dari bunyi mainan yang bersangkutan. Sehingga kita paling tidak secara screening tidak tahu ini apa masalah. Ini anak ini tadi masalah di frekuensi berapa. Oh, sorry. Di frekuensi berapa. Oke. Kalau berbicara respons pada bayi. Secara teori ada dua jenis respons. Reflexive behavior itu startle saja seperti aget. Atau kalau dia tidur terlentang, kakit tangannya naik. Itu refleksif. Atau perubahan behavior yang menelan berhenti, sedang minum asih. Atau mata jadi berkedip. Sementara attentive behavior itu aktivitasnya yang kita nilai. Atau kita sedang berlangsung naik atau menurun. Kalau dia sedang ngeceh berhenti, berarti dia mendengar sesuatu. Sedang menangis, dia berhenti menangis. Atau anak yang lebih besar sudah bisa tersenyum karena diberi stimulus mainan. Dan kita bisa lihat dari perubahan ekspresi di mukanya. Ini juga disesuai dengan piuri respons sonomotor. Kita tahu ada beberapa respons monomotor. Termasuk refleks auruk dan pebar. Kemudian stator refleks. Reflex akustik itu juga termasuk sonomotor. Atau cochleomeogenik. Vestibulumiogenik. Kita juga mengenal di bidang vestibuler. Kemudian cochlea juga cochleoneurogenik. Tapi itu non-motorik. Tes yang untuk anak yang lebih besar. Kita bisa, itu tadi untuk baby dengan mainan-mainan itu. Untuk anak lebih besar, kita bisa membuat sendiri sebetulnya. Bola pingpong dilobangi, diisi 6 butir beras ukuran besar. Karena ada beras macam-macam ukurannya. Jadi kita beli yang long green. Long green itu lebih besar. 6 butir, masukkan di lubang. Kemudian tangke tusuk sate, kita kotong. Kita atur ujungnya supaya masukkan ke bekas lubang. Kemudian dilem sehingga betul-betul nutupi. Jadi bukan dibunyikan cik-cik seperti begini. Tapi dipegang tangkenya, diputar. Diputar akan menimbulkan bunyi. Dan itu secara kalibrasi tidak bisa menghasilkan suara. 40 disibel. Kemudian plastik diremas-remas seperti yang tadi, 40 disibel. Squeeze toys, 40 disibel. Sedangkan trompet cukup keras ya. Trompet tidak bisa kita mencet. Mencet tidak kuat. Menghasilkan suara kecil otomatis intensitasnya cukup tinggi. Sampai 100 disibel. Tes yang lain yang banyak kita pakai untuk screening saat ini adalah Acoustic Emission. Dengan memasukkan probe di telinga anak, menempuh perjalanan hanya sampai outer hair cell. Kemudian kembali diterima di mikroskop. Apa namanya, mikrofon yang cukup sensitif. Sehingga kita bisa tahu hasilnya. Seperti hasilnya ini, signal to noise rasionya cukup tinggi. Masalah pada tes OAE adalah yang perlu diperhatikan. Untuk suara masuk, lewat liang telinga luar. Kemudian lewat telinga tengah. Baru ke cochlea, otor hair cell, kembali lewat lagi telinga tengah, lewat lagi telinga luar. Sehingga ada serumen sekalipun sedikit kecil, itu akan berpengaruh. Begitu juga kondisi telinga tengah. Karena itu kalau mau periksa OAE, mutlak, leang telinga sebaiknya bersih. Untuk timpanometri masih oke. Ada serumen kecil. Kita masih paling tentu timpanogramnya saja tidak begitu smooth. Tapi untuk OAE, mutlak. Untuk bisa mendapatkan hasil yang betul-betul sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi intinya penempatan probe, kedalaman probe, ini juga penting. Kemungkinan ada standing wave. Standing wave itu adalah, kalau ada stimulus suara masuk, kemudian membentur membrana timpani, itu kadang-kadang dikembalikan lagi. Dan itu membuat responsnya jadi lebih kecil dari yang seharusnya. Karena itu kadang-kadang selalu kita anjurkan pada yang melakukan screening dengan OAE diulang. Kalau memang hasilnya sama, berarti memang betul. Begitu itu keadanya. Di briserumen sudah jelas, tidak boleh. Ternescasiusa ini juga sering terjadi pada bayi baru lahir. Biasanya masih ada Pernescasiusa, sehingga kalau hasilnya river, kita hati-hati ngomong sama orang tuanya bahwa river kemungkinan besar masalah Pernescasiusa dan perlu kita ulang. Jadi ini penting untuk bagaimana mengemukakan pada orang tua. Sementara yang patologik, ada stenosis, yang kadang-kadang sulit karena anak bayi itu sudah dasarnya diameternya kecil, tapi ditambah lagi ada stenosis, sehingga pruk yang tersedia tidak memenuhi untuk bisa memberikan stimulusnya. Selain itu kalau ada masalah ototis eksternal atau ada masalah keringat tengah. Jadi ini cukup bagus karena non-evasif, objektif, efisien, bisa dilakukan, tidak harus oleh dokter. Kita cukup train perawat di perinatologi, hanya biasanya kita pesan jangan ada suara-suara di sekitar, jadi usahakan biasanya saya anjurkan. Kalau malam saja, di mana sudah lebih sepi, dan yang penting bayi tidur. Kalau hasilnya bagus, ada respons, itu berarti bagus. Bagus dalam arti ototisnya bagus, tapi kita tidak bisa bilang bagus secara umum bahwa pendengarannya bagus. Kita harus ingat auditori neuropati, OAI-nya bisa pas, tapi sebetulnya ada masalah pendengaran. Jadi kalau tidak bagus, SM ratio-nya kurang bagus, kemungkinan besar risiko di Korea atau masalah di tengah-tengah. Jadi kalau kita hasilnya ada, berarti kita bisa memastikan tidak ada masalah konduktif yang signifikan. Ini sering saya pakai, kalau sudah OAI-nya bagus, kita kan kalau tes DERA sekarang dianjurkan harus pereksa bone conduction. Tidak boleh air conduction saja. Tapi kalau sudah OAI-nya bagus, saya skip tidak melakukan bone conduction. Karena sudah pasti tidak ada komponen konduktif. Kalau OAI tidak ada, kemungkinan besar ada komponen konduktif atau sensory neural hearing loss, 35 disibel hearing loss atau lebih. Ini untuk DPUAE, kalau DPUAE 45 disibel atau lebih. Jadi DPUAE lebih sensitif. Anak yang sudah lebih besar, umur satu tahun, bisa dilakukan VRA dengan di satu ruangan seperti begini, ini ada reinforcement di sini, jadi dikasih bunyi, dikasih mainan. Jadi ini basicnya sebetulnya teori Pavlov. Kalau masih ingat zaman kita mahasiswa dulu, teori Pavlov itu sebetulnya anjing, dikasih suara, kemudian dikasih gambar tulang. Itu diulang-ulang, sehingga dia sudah tahu kalau nanti ada suara, ada tulang. Gambar tulang. Suatu ketika dikasih suara saja, diukur, dia sudah hipersalifasi. Berarti pendengarannya bagus. Jadi kita tahu anjingnya secara diajari, dia bisa tahu. Teori itu diterapkan pada SDR-A. Jadi pertama dikasih bunyi, di sini ada mainan. Kasih bunyi, mainan. Suatu ketika dikasih bunyi saja, dia sudah menolong, nyari, mainan. Tapi ini memang ada triknya. Jadi betul-betul harus dua orang. Jadi ini ada distraktornya, ini yang uti jadi distraktor. Nah dibalik kata ini, stimulusnya dari situ. Jadi kita kerjasamanya harus bagus antara distraktor dengan yang memberikan stimulus. Anak usia lima tahun, saya lebih senang melakukan play odometri daripada tes BERA, kalau anaknya kooperatif. Karena nilai play odometri dan speech perception seperti yang gambar di kanan bawah, nilainya jauh lebih besar. Tes BERA SSH hanya tahu ambangnya sekian. Tapi apakah anak paham dengan kata-kata? Kita nggak tahu. Sehingga tes subyektif jauh lebih memberikan nilai daripada tes obyektif. Kecuali anaknya tidak kooperatif. Jadi mau nggak mau pakai tes obyektif. Dari hasil tes pendengaran, hasil yang kita harapkan untuk jawaban ke orang tua adalah apakah ada masalah pendengaran di area frekuensi bicara? Kita tahu frekuensi bicara dari 500, 2000, per ton average-nya di situ. Perkiraan ambang dengarnya berapa, uni atau bilateral, menetap, memberat, membaik situasi ini berdasarkan anam nisa, derajatnya berapa, jenisnya bagaimana, dan yang satu memang agak sedikit berbeda yang perlu kita cari. Apakah ada auditor neuropati atau tidak? Ini jawaban yang kita harapkan dari hasil tes. Kalau kita berbicara sekarang mengenai penanganan, di sini saya gambarkan flowchart seperti ini. Sebetulnya kalau bicara mengenai penanganan memang multidisipliner. Biasanya referral datang dari dokter anak, karena biasanya orang tua bawa ke dokter anak, dokter KKPK terutama. Bisa dari sejauh dokter THT, bisa dari dokter umum yang kebetulan beliau tahu, aduh ini kayaknya masalah pendengaran ya, sehingga dia akan langsung kirim ke klinik yang hearing institute center, atau orang tua sendiri yang langsung membawa karena kecurigaan masalah pendengaran pada pinter-pinterinya. Jadi ini tes yang seharusnya dilakukan untuk mengetahui secara lengkap. Buah VRA play odometri tergantung usia, kemudian evaluasi perkembangan bicara dan bahasa, tadi sudah saya kasih contoh, jadi kita kerja di odologi pediatri, kita harus tahu, ini anak sudah perkembangan bicaranya seperti apa, fokalisasinya bagaimana, karena kita diajari untuk itu. Kemudian pediatrik EBI SRA, kenapa saya tulis pediatri? Bera untuk dewasa, untuk mencari masalah repropoklear, dan pediatrik EBI SRA beda. Estimulusnya beda, metodenya berbeda. Kemudian OAE, timpanometri, refleks. Saya di era pandemi ini, karena sering anak tidurnya susah, dan saya mau langsung kira-kira masalah pendengarannya gimana, saya mulai dengan OAE dan timpanoh. timpanohnya bagus, refleksnya bagus, kita bisa tahu ya, dengan SPAR, sensory predictive auditory reflex, misalnya baru Bera dilakukan sebelah, hasil SPAR-nya bagus, saya bisa bilang ke orang tuanya, nggak usah khawatir, ambang dengarnya bagus. Kemudian kalau sudah dilakukan, diagnosis tentunya, counseling orang tua, ini yang diharapkan oleh orang tua. Kalau memang ada masalah, pasang hearing device, terapi bicara. Kalau ada masalah perilaku psikolog anak, ada sindrom ke dokter neurologi anak. Sehingga kita yang akan mengarahkan pada orang tua, membantu orang tua, karena orang tua selalu menanyakan, terus saya mesti gimana nih dok, dengan kondisi anak saya seperti ini. Jadi kita harus bisa membantu orang tua untuk itu. Kalau berbicara penanganan, ini secara umum saya selalu kemukakan, karena ini lebih mudah untuk diternak. Selalu kalau bisa dengan medis, obat-obatan, operasi, pasti pilihan itu dulu. Kemudian kalau memang tidak bisa, langsung rehabilitasi pendengaran, yang terdiri dari counseling, pasang hearing device, bisa alat bantu dengar, assistive hearing device to FM, ALD to FM. Bone anchor hearing aid. Sekarang ada bone anchor yang tidak perlu operasi. Jadi tinggal dipasang seperti ini. Kemudian implant ringa-tengah, implant kochlea, dan ini disetai auditory verbal training. Kalau untuk dewasa, bukan APT, tapi auditory training. Dan kita bisa melakukan itu. pilihan untuk hearing device tentunya tergantung pada jenis gangguan pendengarannya, derajatnya, kemudian masalah kalau memang konduktif dengan bahar, dan gangguannya itu uni, lateral, atau lateral. Jadi bergantung pada faktor-faktor ini. Jadi intinya kita bisa lihat di sini. Yang jelas ini yang indekanal untuk anak-anak tidak bisa. Yang bisa hanya tipu yang belakang telinga, PTI atau kochlear implant. Dan nanti mungkin akan dibicarakan oleh pembicara selanjutnya mengenai ini. Nah, kalau kita bicara mengenai program habilitasi anak, kapan dimulai ini? Segera setelah diagnosis pendengaran dikembangkan. Usia kritikal di bawah 12 bulan. Anjuran dari Joint Committee Infant Hearing Screening adalah usia 6 bulan sudah harus melakukan intervensi dengan pertimbangan plastisitas otak. Kalau kita ngomong plastisitas otak, use it or lose it. Jadi jalur ke otak itu perlu diaktifasi dengan alat bantu dengar. Karena kalau tidak fungsinya jadi menurun. Jadi harus diaktifasi. Jadi ini saya ambil time frame dari Joint Committee Infant Hearing Screening. Jadi begitu seringnya satu bulan, tiga bulan diulang, melakukan OAE lagi. OAE-nya bagus, kita masih observasi. Tapi kalau tidak bagus, kita bisa lihat masalahnya apa untuk lanjut ke tes DERA dan ESS-R. Dan prevensi sudah harus dilakukan di usia 6 bulan. Alasan dari kenapa segera dilakukan di usia 6 bulan, karena kita berdasar pada neuroplastisitas otak. Itu plastis hanya sampai 33,5 tahun. Karena itu untuk kandidasi implant paling bagus usia 2 tahun. Karena kita berbicara mengenai plastisitas. Jadi diajari lebih mudah. Lalu kita berbicara gangguan dengan pada anak. Ini merupakan neurodevelopmental emergency. Sesuatu yang harus ditangani secara emergency. Jadi diperlukan intervensi dalam program habilitasi seawal mungkin. Jadi di deteksi masalah pendengaran, kita sudah harus melakukan intervensi. Karena dengan itu akan meningkatkan keterampilan mendengar. Di bidang audiologi, ini yang penting untuk kita ketahui. Selama ini kita selalu mendengar dari telinga. Sebetulnya enggak. Kita tidak mendengar dari telinga. Telinga itu hanya jalur saja untuk lewat. Yang mendengar adalah otak kita. The brain hears. The ears only convey. So you don't need to hear with your ears. Itu yang membuat kenapa intervensi berdasarkan neuroplastisitas. Karena tujuan kita itu untuk memberikan informasi ke otak. Ini saya kutip dari Carol Fretcher, yang ahli perkembangan bicara anak. Brain, brain, brain is all about the brain. Enggak ngomongin keping. Yang dia omongin brain. Karena tujuan kita pakai alat untuk dengar. Kemudian sampai yang canggih implant. Tujuannya adalah untuk mengisi harddisk di otak. Seperti yang saya kemukakan di presentasi di awal. Jadi tujuannya hanya untuk mengisi harddisknya. Sehingga kalau di usia 3 tahun baru datang, baru terdeteksi, aduh itu sudah kosong selama 3 tahun. Jadi mulai diisi, baru diusia pada saat deteksi. Ini sudah agak terlambat, tapi kita tidak boleh negatif counseling. Orang tua selalu menyesal. Aduh saya terlambat, ya dok. Oh, enggak ada istilah terlambat. Enggak ada. Hanya barangkali ibu atau bapak harus lebih intensif untuk melakukan program habilitasi. Sehingga peran counseling ini amat sangat penting di bidang pendengaran. Kenapa? Karena peran orang tua itu amat penting dalam keberhasilan program habilitasi. Ahli terapi wicara hanya membantu mengajari. Tapi peran orang tua ini yang penting. Karena hearing is a sense. Listening is skill. Skill itu dengan diajari. Jadi dengan stimulasi suara, kata-kata, apapun yang dipakai hearing device-nya, itu membantu perkembangan pusat pendengaran di otak, membantu mengisi harddisk-nya. Sehingga dalam hal ini peran orang tua sangat penting. Ini selalu yang harus kita terapkan. Begitu sudah terdeteksi, orang tua pasti perlu informasi, penyebabnya apa sih, obatnya apa yang bisa saya lakukan, kemudian mengapa harus dilakukan secara dini. Dan ini tugas kita tentunya, yang pada saat sudah bisa mendeteksi masalah pendengarannya. Jadi counseling meliputi penyebabnya apa. Kalau ada aspek emosional dari orang tua, kita juga membantu mengatasi. Beberapa orang tua, pertama denial, bahwa nggak apa-apa kok pendengaran anakku, nggak apa-apa. Kemudian yang kedua, anger, marah. Marah pada diri sendiri, aku dosa apa ya, kok anakku seperti ini. Baru yang kemudian betul-betul accept. Karena itu kalau ada orang tua yang bawa hasil tesbera dari tiga tempat, jangan marah. Atau habis dari kita ke tempat lain, jangan marah. Karena bagaimanapun dia baru sedang mencari bahwa salah satu senter akan bilang, anak ibu bagus. Jadi itu masih wandering around, mau mencari tahu. Ini secara psikologik yang saya pelajari untuk orang tua yang anaknya mengalami masalah gangguan dengarnya. Jadi kita mesti menjelaskan itu, bagaimana proses belajar, mendengar, dan bicara, peranan amplifikasi, kemudian keberhasilannya bagaimana. Saya juga selalu menjelaskan mekanisme kerja kokolea. Jadi saya kalau lagi konsultasi, seperti saya lagi sharing. Jadi saya juga pakai komputer, saya tunjukkan rumah sekutu seperti ini loh. Tujuannya apa? Supaya dia nggak berobat, yang sekarang sedang banyak yang dipijet, bisa mendengar. Sehingga itu kita hanya mau mengasih contoh sulit untuk bisa tumbuh lagi, hair cell yang tumbuhnya kurang bagus, jumlahnya kurang. Positive counseling. Saya selalu mengembangkan, nggak usah kecil hati ibu. Saya selalu pakai contoh orang yang berhasil dengan masalah pendengaran, Helen Adamskeller, yang itu juga kehilangan penglihatan sama pendengaran. Thomas Alva Edison yang ahli membuat lampu pijar, itu juga ada masalah pendengaran. Sampai dia bilang dalam biografinya, kalau saya mendengar, kali saya nggak bisa menghasilkan ini ya. Jadi dia lebih banyak menghabiskan waktu untuk penelitiannya dia. Ludwig von Beethoven. Komponis ini banyak menghasilkan lagu-lagu. Yang bagi yang senang main piano, pasti hafal apa saja ciptaan Ludwig von Beethoven. termasuk saya, saya juga hobi. Dia juga ada masalah pendengaran, tapi kreasinya bukan main. Kita tahu Whitestone metal. Ini dengan masalah gangguan dengar, memang cantik orangnya ya. Tapi kita tahu kalau pemilihan Miss Amerika, itu kan yang dites juga IQ, dia bisa mengalahkan yang lainnya. Dia terpilih jadi Miss Alabama pada tahun 1995, kalau tidak salah mengalahkan dari sekian banyak calon-calon dari negara bagian yang lain. Oke, sebagai kesimpulan, berbicara merupakan kemampuan yang sangat penting, perlu dievaluasi dalam konteks perkembangan anak secara umum. Jadi kita selalu jangan, oh sehat, berat badannya maik, kemudian yang lainnya bagus, tapi juga perlu ditanyakan bagaimana perkembangan berbicaranya. Kalau kita menghadapi anak dengan gangguan terlambatan bicara, yang penting adalah apakah sudah mendapatkan input sensorik yang cukup adekuat di jalur pendengarannya. Nantinya dengan tes pendengaran. Sehingga kalau kita melakukan evaluasi pendengaran, selama ini kita lebih bertumpu pada faktor risiko tinggi, tapi juga kalau kita curiga masalah pendengaran. Mungkin akan sedikit saya sharing. Saya pernah dapat seorang ibu yang bukan main cermat. Anak baru berumur satu bulan, yang ini tadi, anaknya manis, tidak terganggu suara, tapi kebetulan saudara sepukunya nginep di situ, dan itu rumah sedang direnovasi, itu anaknya sepukunya balik-balik bangun, anaknya kok pules. Dia datang di usia satu bulan, saya kok curiga ada masalah pendengaran. Bukan main ini si ibu. Jadi betul-betul dari orang tua yang curiga di usia satu bulan. Kalau anak sudah lebih banyak bicara, tentunya terlambat, kemampuan berbicara tidak sesuai usia, pengucapan konsonan, terutama nanda tinggi yang tadi sudah saya kasih contoh, bunyi T, ke anak cenderung baca bibir, dan kesulitan komunikasi di tempat rame. Sehingga kalau program stabilitasi dilakukan awal, sudah dipasang alat bantu dengar, kemudian dilakukan AVT juga secara dini. Ini sering ada pertanyaan, kalau AVT umur enam bulan ini anak ngerti apa? Orang tua yang diajarin AVT. Sehingga di rumah dia bisa memberikan stimulasi. Sehingga kalau dilakukan di usia dini, hasil atau outcome yang lebih baik, dan itu akan meningkatkan kualitas hidup anak. Sebagai penutup, saya ingin mengutip statement dari Cicero bahwa the ears are the doorway of mind. Hearing is the condition of listening, and listening is the condition of learning. Jadi dengan pendengaran kita bisa belajar baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke Dr. Indri. Terima kasih Dr. Faisa. Bagus sekali presentasinya. Sangat banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kita dapat. Tentunya dari presentasi Dr. Faisa tadi. Mungkin selanjutnya kita buka sesi diskusi ya, dok. Mungkin ini sudah ada masuk pertanyaan dari Bapak atau Dr. Rahmadi. Dia bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, pertanyaannya, satu, berapa usia minimal anak dapat dibiagnosa mengalami terlambat bicara? Yang kedua, apa saja dok indikasi atau syarat yang harus dipenuhi sampai kita bisa mendiagnosa anak tersebut terlambat bicara? Kemudian yang ketiga, apakah ada derajat keparahan terlambat bicara pada anak, dok? Oke, terima kasih dok. Untuk pertanyaan pertama, usia berapa kita baru bisa menyatakan bahwa ini anak terlambat bicara? Karena itu hari ini saya sharing banyak ya, karena kalau kita bicara mengenai anak bicara, tidak langsung anak bisa ngomong apa. Tapi nomor satu, bagaimana vokalisasinya? Apakah prosedinya juga bagus? Sehingga kalau kita sudah mendapatkan, tapi memang maaf, orang tua tidak semuanya tahu mengenai ini ya. Sehingga dalam hal ini, kalau kita pelajari mengenai usia perkembangan bicara pada anak, usia satu tahun, itu sebetulnya kalau kita seperti yang dianjurkan oleh Carol Fletcher, Carol Fletcher itu menganjurkan kalau punya anak umur enam bulan, tujuh bulan, kan ada bibicar ya, saya nggak tahu sekarang ada atau enggak, dudukkan di meja, sehingga muka kita sama muka anak saja. Sehingga kita sambil ngomong apa aja, misalnya nyanyi, dua mata saya, dia udah, dia udah sambil gini-gini ya, anak umur segitu, dia sedang nangkap, ini mata. Sehingga nanti usia satu tahun, itu anggota tubuh, kalau memang si ibu ajarin ya, itu mana mata, dia ada misalnya di depan kita, udah mata kita, dia diculak. Mana hidung, dia nunjuk hidung kita, mana rambut, jadi pemahaman dulu. Nah, kalau udah itu bagus, dan orang tua juga sering mengajarkan, suka dibalik ya, misalnya ini apa? Mata. Sehingga itu sudah, sebetulnya satu tahun sudah, sudah harusnya sudah mulai, sudah mulai bicara. Nah, tapi memang kalau bicara kelambat, bervariasi ya dok, antara usia berapa sih, sebetulnya anak bisa bicara, tapi sepanjang reseptifnya bagus, kita nggak usah terlalu, apa namanya, was-was. Tapi kalau udah reseptifnya, nggak bagus, disuruh nggak paham, nggak respons suara, nah itu yang sering terjadi, jadi terlambatnya agak, agak banyak. kemudian, yang kedua tadi, tes apa ya? Iya dok. Apa indikasi, syarat yang harus dipenuhi, untuk kita dapat mengatakan, anak tersebut itu, terlambat bicara gitu dok. Ya, intinya setelah, setelah terbukti dari hasil tes, sehingga kalau misalnya, di usia itu, anak orang tua, agak sedikit, was-was, sehingga kok, selalu membandingkannya itu, dengan anak tetangga, atau anak saudara, udah bisa ngomong, kok anak saya belum. Kalau kita dapatkan, di usia satu tahun misalnya, tambang dengarnya bagus, kemudian reseptif, tidak begitu paham, karena tidak diajari, karena reseptif itu, berdasarkan diajari, jadi, dan hasil tes semuanya bagus ya, kita bisa bilang bahwa, oke, semuanya bagus, tidak ada masalah dilaku, tidak ada ADHD, tidak ada autism, stimulasi bicaranya, yang harus ditingkatkan, pesan kita ke orang tua, jadi, kita baru bisa bilang, bahwa, kalau saya selalu menjawab, di resume, pernamannya, developmental speech delay, terlambat, dengan ambang dengar bagus, dan fungsi reseptif, belum bisa dinilai, tapi kalau dia sudah mengenal, saya tanya ibunya, oh, ngerti kok dok, misalnya, mana ayah, dia langsung kepalanya, nolai nyari ayah, terus, mana siapa kakaknya, terus dia nyari, reseptif bagus, sehingga saya akan jawab, ambang dengar bagus, dengan fungsi reseptif bagus, sehingga sekarang, bagaimana meningkatkan, ekspresifnya, stimulasi. Yang ketiga, apa dok, sudah saya, sudah saya kemukakan ya, dalam arti begini, kalau ngomongin, keparahan dari, dari, apa namanya, bicaranya, memang ada beberapa, tapi itu lebih banyak, spesies pathologist ya, yang akan, akan menilai, tapi kalau, hubungan antara, derajat bangguan dengar, dengan perkembangan bicara, itu kita yang menentukan, tapi kalau, seberapa derajat, kita tinggal lihat, ini aja, saya kayaknya, tidak mencantumkan di sini, kronologisnya, umur satu tahun, sudah bisa, ngomong berapa, tapi tadi saya, sampai, sampai dua tahun, itu sudah bisnis, sekitar 100 kata lebih, sudah mulai, joining words, saya mau, jadi sudah mulai, ada subjek, ada, ada kata kerja, jadi kalau sudah, begitu ya, tinggal itu dikembangkan. Terima kasih dok, jadi tadi, kalau untuk, reseptifnya bagus, tapi, terlambat bicara, apa perlu tetap, kita periksa lagi dok? Kalau sudah ketahuan, ambang dengarnya bagus, ya, kemudian tadi, saya sempat, sempat share, bahwa, kita, di bidang, odologi anak, itu tidak, jangan lupa, untuk juga periksa, bagaimana perilaku anak, ya, perilaku anak, seberapa dia, saya tuh selalu, kalau ini, salam, gitu ya, misalnya, dia mau, shake hand, jadi, ini yang, yang perlu kita ini, sikap behaviornya, bagaimana, kontak mata, karena autism, itu kontak matanya, susah, panggil di ini, sudah matanya, lihat kemana-mana, kemudian interaksinya, bagaimana, jadi, kalau sepanjang ini, semuanya, nggak ada, nggak usah khawatir, tapi kalau ini, kita dapatkan, ya, itu tadi, ke psikolog, psikolog anak, untuk menangani, apa, autism, atau adi-adinya, biasanya dengan, sensory integrity training, ya, dengan, occupational therapy, baik, terima kasih dok, ada pertanyaan selanjutnya, boleh dok, ini ada pertanyaan, dari, ibu, atau dokter Alia, jika tidak ada, AVT di daerah, apakah ada, wudul, atau alur detail, yang dapat, spesialis THT berikan dok, secara berkala, kepada orang tua pasien, kalau ini, saya mesti nanyakan, apetis ya, tapi kalau untuk, apa namanya, untuk kasus yang kebetulan, memang ada masalah, gangguan dengar, kemudian juga dibantu dengan, dengan, apa namanya, sudah dibantu dengan, hearing device, ya, apapun, alat untuk dengar, atau, atau dengan, CI sekalipun, ya, kita di era pandemi ini, sudah bisa melakukan secara, apa namanya itu, secara tele, AVT, jadi bisa dilakukan, dimanapun itu berada, ya, kita bisa melakukan dengan, pilih AVT. Jadi, bisa menghubungi, yang bisa melakukan, AVT itu ya dok, walaupun dimanapun berada, terima kasih, ya mungkin, pertanyaan selanjutnya, dari dokter, Pak Aliandri nih dok, bagaimana dengan, cartilage hearing aid dok, bisakah digunakan, untuk membantu anak, dengan gangguan dengar? Oke, kalau untuk masalah, masalah, apa namanya, jenis, alat bentuk dengar, ya, itu semua, tentunya tergantung, indikasi ya, yang intinya, kalau memang, apa namanya, itu bisa membantu, tentunya itu akan, akan perlu dilakukan. Jadi tergantung indikasi, masalahnya apa dulu. Semua tergantung, tergantung indikasi ya. Cuman sekarang, dengan, seperti ada, bahas on-arc, yang tidak harus operasi, orang tua lebih senang milih, bahas on-arc, karena itu tinggal, ditempel saja, seperti pakai, pakai, apa, headband. Karena, kalau udah ngomongin operasi, biasanya, orang tua, agak ini ya, kecuali kalau si ayah, mau nggak mau, hanya bisa dilakukan, dengan jersey. Lebih ada pilihan, yang tidak intervensi ya dok, ya penyelitasi ya dok. Mungkin ini ada pertanyaan lagi dok, dari dokter Ferry. Anak saya, umur 4 tahun, dia sangat sering, mengulang-ulang kalimat, atau kata, seperti gigu. Bagaimana solusinya ya dok, keadaan anak saya, sangat sehat. Seperti itu dok. Oke. Mengulang kata, ya ini termasuk, apa namanya, gangguan, gangguan, bicara yang tidak ada hubungan dengan masalah pendengaran. Kalau, kalau mengenai masalah itu memang cukup banyak ya, pada anak-anak ya, apa namanya, yang ikulali ya, yang selalu diulang. Kalau seperti itu, kita biasanya, masukan, kita selalu, ambang dengannya bagus ya. Kalau ambang dengannya bagus ya, cukup yang sederhana, misalnya, disuruh, dia ngerespon ya, apa namanya, artinya tidak ada masalah two-way communication, hanya pengucapannya saja yang mengalami seperti ekolalia, itu mesti berhubungan dengan spesies pathologist. Di Indonesia ada beberapa spesies pathologist, di Jakarta saja ada empat kalau tidak salah. Jadi, bukan spesies terapis ya, spesies pathologist, yang kita biasanya namanya juga pathologist, jadi ini pathologi apa yang mendasar. Mungkin untuk kemeriksaan pendengaran, seperti itu, apakah harus dilakukan juga dengan ekolali? Kalau saya, biasanya, kalau memang, secara, apa ya, hari-hari dia responsnya bagus, ya, nggak ada masalah, nggak ada kecurigaan, apalagi umur 4 tahun, kalau saya tidak harus dengan Bera ya. Kita bisa dengan play audiometri, kita dari VRE, timpano saja sudah bisa tahu masalahnya apa. Jadi, saya selalu mencari yang, tes yang lebih sederhana. Karena Bera, anak masih tidur, umur 4 tahun, nyuruh tidur, kadang-kadang susah ya. Sehingga saya selalu cari alternatif lain, yang penting dapat ambang dengarnya berapa. Untuk kepastian, sehingga kita, oh oke, ini masalahnya nggak di pendengaran. Masalahnya hanya di ikulah, di asasnya saja. Baik, terima kasih dokter Siti Faisa. Mungkin seperti, itu pertanyaan terakhir tadi dok, mungkin bisa disimpulkan bahwa, sebenarnya diagnosanya lebih cepat, lebih baik ya dok, tadi seperti dokter bilang. Oh ya, selalu. Di bawah 1 tahun adalah, plasitas otak kita yang paling bagus, untuk ditata laksana.